Intro Polemik dualisme Partai Golkar kini memasuki babak baru. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Kubu Agung Laksono Yoris Raweyai berencana akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar secepatnya. Rencana Munaslup sendiri akan digelar sebelum pilkada serentak berlangsung pada 9 Desember 2015 mendatang. Agenda utama dalam Munaslup itu salah satunya akan membahas pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 4 tahun ke depan. Khusus Ketua Umum DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum. Munaslup itu pun diakui Yoris setelah mendapat persetujuan dari mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala. Munaslup sendiri rencananya akan digelar pada Oktober 2015 mendatang. Lalu apakah Munasluar Biasa dapat menyelesaikan konflik dualisme di tubuh Golkar? Atau bahkan Munas tersebut akan menjadi babak baru bagi kedua kubu? Konflik dualisme Partai Golkar mulai mudah-mudahan menemukan titik terang. Jelang pilkada serentak 9 Desember mendatang, Partai Golkar berencana akan menggelar Munas atau ya Munasluar Biasa sebelum pilkada berlangsung. Dan untuk membahas hal ini, sudah hadir di studio Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Yoris Rawayai. Kami juga mengundang Anda untuk berpendapat atau memberikan komentar lewat SMS ke nomor 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 903 08 atau 021 52 903 111 dan kami juga akan mencoba untuk mengundang struktur dari kubu Munas Bali. Bang Yoris ini langsung saja kalau kita melihat rencana Munasluar ini. Kalau kita mencoba mereview ke belakang, ketika ada usulan Munasluar itu termasuk Bang Yoris sebetulnya menolak? Tidak juga. Kita bisa mengutip beberapa pernyataan misalkan dari usulan Pak Tauwisuharto misalkan yang pernah mengusulkan untuk Munasluar, Bang Yoris juga merasa bahwa ini kurang pas atau ini kurang tepat dan segala macam. Bahkan ketika Pak Akbar Tanjung juga mengusulkan untuk Munasluar, Bang Yoris juga menolaknya. Sebetulnya begini. Proses Pasca November, eh Desember, November sampai Desember tahun lalu, ini kan dari berbagai macam tokoh Golkan, dari mulai sepuh, sepuh sampai dengan tokoh-tokoh muda atau generasi muda, semua berupaya untuk memberikan satu solusi yang terbaik. Termasuk Munasluar, solusi yang diusulkan pada saat itu? Itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kita harus sudah punya legal standing, yang dasar. Nah, kemudian, kan dulu persaturan ini kan, ada pola untuk kita bagaimana harus lakukan rekonsiliasi. Mekanisme rekonsiliasi itu kan banyak cara kan. Tadinya kan kita bilang, sudah kita kompromi, bentuklah dulu tim 10 bekerja bersama-sama dari dua tim. Ini yang saat ini ya? Tidak, yang sebelumnya, dari Desember itu kan. Kemudian, mengalami deadlock bulan Januari, karena Kubu Abu Rizal menginginkan bahwa kita tempuh jalur hukum. Itulah mulai berproses di hukum, kemudian di tempat ini juga, semua, hampir di semua media, tokoh-tokoh itu, kami maupun dari Pak Abu Rizal Bakri pun melakukan hal yang sama ya, komunikasi dengan semua pihak stakeholder Golkar untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik. Karena ada agenda-agenda politik ke depan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dan kalau saya tidak salah menyimpulkan, dari Kubu Munas Ancal termasuk Pak Leon Ambaban mengatakan, Munas Lop itu justru akan memperkeruh keadaan sebetulnya pada saat itu dikatakan. Ini kenapa pada akhirnya Bang Yus menyampaikan usulan ini? Kan ada proses... Mengendur nampaknya ini sekarang. Tidak. Ada proses politik. Sekarang begini, dengan kecerdasan dan Pak Yusuf Kala mencoba mencari satu formula penyelesaian. Yang beliau melakukan komunikasi dari bulan Mei. Kemudian tanggal 30 Mei itu kan melakukan penandatanganan islah pertama kali, dengan empat poin. Kemudian dilanjutkan dengan 11 Juni. Hal yang sama. Untuk menghadapi proses keadaan tanggal 9 Desember. Ini kan yang paling penting momentum politik untuk Golkar. Betul. Bahwa kalau sampai Golkar masih tetap berseteru terus ke dalam, sementara menunggu proses-proses hukum yang sedang berlangsung, kita belum tahu kapan selesai kan. Nah, kemudian Pak Yusuf Kala coba menawarkan satu solusi dan itu selesai. Kemudian kami bekerja mulai dari 11 Juni, di saat Ramadan juga sedang berlangsung. Dan relatif tim 10 yang dibentuk itu 10 hari aja kami kerja. Pas proses lebaran itu kami masih kerja, satu hari aja kami libur. Dan kami telah menghasilkan 238 calon untuk mengikuti pilkada dan sampai dengan ketetapan kemarin tanggal 1 oleh KPU. Pertanyaan sekarang, bukan hanya itu tugas tim 10 atau kedua kubu, tetapi bagaimana ada tahapan-tahapan untuk pemenangan. Kan kita butuh ini kan menang. Bukan hanya menetapkan calon, tetapi habis itu terus nggak tahu gimana. Memenangkan calon itu lebih penting menurut saya. Dan kemudian ada mekanisme yang harus kita lalui. Pertama harus menyamakan tahapan-tahapan itu secara bersama-sama. Pertanyaan siapa yang harus melakukan itu? Kalau kita mencoba untuk menyerahkan tugas ini kepada dua DPP, pasti pecah lagi. Karena masih-masih punya kekuatan kan yang selama ini kan. Nah, melalui tim 10 ini yang digagas oleh Pak Yusuf Kala, ini minimal, konflik ini sudah mulai meredah. Ada kesamaan, ada kesamaan persepsi di situ, idealisme mulai muncul, bahwa kita berpikir Golkar lah lebih penting. Tanggal 9 ini menjadi parameter ukuran bagi Golkar, mau survive dan sukses di 2019 dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, Bang Yoris, mengapa terus tiba-tiba muncul harus dilakukan Munasluk pada usulannya Oktober ini ya? Tidak ada alternatif lain? Tidak ada alternatif lain? Sekarang begini? Sebetulnya ada alternatif lain kan? Menunggu putusan banding misalkan? Putusan banding kapan? Ada banding nanti setelah itu ada kasasi, ada APK lagi. Ini bukan karena Kubu Munasancol khawatir nanti putusannya tidak sesuai harapan? Oh tidak, saya pikir ini wacana di internal dan kita sudah bahas cukup-cukup panjang, termasuk dengan Pak Yusuf Kala. Saya ketemu beliau tiga hari lalu, pas yang beliau malamnya pasang di rumah sakit itu, pagi satu jam lebih diskusi sama beliau. Kami menyampaikan sama beliau bahwa, dan beliau setuju, Pak, proses yang Bapak gagas sudah selesai dan semua memberikan apresiasi. Kami kerja sepuluh hari, dan itu sudah mulai menemukan kesamaan. Persepsi melihat golkar lebih utama daripada ego, dua kepentingan ini. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, menghadapi tanggal sembilan ini apa? Ada tahapan-tahapan kan? Harus punya jurkam, baik tingkat dua, tingkat satu. Itu belum ditentukan ya? Siapa yang menentukan? Itu tidak termasuk dalam tugas tim sepuluh itu untuk menentukan? Tidak ada. Kemudian, tahapan pertama kan harus dibentik tim pemenangan, atau tim sukses dari dua kubu. Kemudian, mengatur tentang jurkam. Jurkam-jurkam dari tingkat dua maupun tingkat satu secara bersama-sama. Sebelum itu, semua calon-calon yang sudah ditetapkan oleh KPU, harus konsolidasikan. Kita harus mengundang ke Jakarta, kemudian kita memberikan pengarahan, pengertian, dan lain sebagainya tentang mekanisme tahapan-tahapan. Siapa yang harus melakukan itu? KPU Ancol. Sementara dua di bawah ini kan belum tentu. Ada yang mau, KPU ICA. Satu-satunya tim sepuluh. Nah, sekarang tugas yang diberikan oleh kedua pimpinan ini hanya sampai pada batasan proses pencah lekan saja. Oke. Nah, pertanyaan, kalau ini kita biarkan waktu tinggal dua bulan setengah, kalau nggak salah Desember, kan? Nah, ini harus ada formula baru untuk menyelesaikan ini. Agar golkar definitif, golkar yang solid, kolektif, kolegial bersama-sama untuk mulai memenangkan tahapan-tahapan. Mekanisme-nya apa, jawab saya tanya? Saya nggak tahu. Tidak ada alternatif. Selain itu. Satu-satunya, munas atau munas lup. Di dalam pasal 30 anggaran rumah tangga kita tentang musyawara dan rapat-rapat itu hanya ada dapat dua. Satu munas, satu munas lup. Nah, Bang Yoris, artinya kan gini, kalau misalkan munas lup itu, ini apakah sudah dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan Kubu Munas Balik? Saya pikir, kita waktu di dalam tahapan sejak Desember sampai Januari, tim 10 awal, tim rekonsiliasi, kemudian masuk kepada tim 10 tahapan kedua, proses pilkada ini, wacana itu berkembang terus. Kan kita berpikir... Wacana berkembang, tapi apakah sudah ada respons? Pasti, ini bersama-sama kan? Kita berbicara tentang politik ini kan bukan reaktif, tetapi responsif. Responnya apa? Saya pikir semua berpikir, punya pikiran yang sama. Tinggal bagaimana kita mencari formula yang terbaik, kemudian menyampaikan itu secara bersama-sama di kedua kubu, tentunya pertama kepada kedua tokoh ini. Mereka ini tokoh yang kita harus hargai, kita hormati. Jadi apapun ini akan bergantung kepada dua ketua umum Golkar masing-masing munas. Bang Joris, kita jelas sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.